Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terjumpa kembali di channel skodokomentari ya kali ini kita akan berbagi tentang tutorial yang sangat sederhana sekali yaitu kita berusaha untuk mengkopi ataupun menyalin sebuah teks ataupun artikel yang ada di browser ataupun website untuk kita pindahkan ke apa namanya ke sejarah sosial kita sosmed kita seperti di WA perangkali yang mungkin dengan apa namanya tugas-tugas teman-teman semuanya tugas sekolah yang harus dikerjakan seperti itu ya jadi kita akan mengkopi ataupun menyalin artikel yang ada di browser untuk kita pindahkan baik itu ke sosmed ataupun ke aplikasi-aplikasi office ya Oke yang pertama kita coba buka browsernya saya pakai Google Chrome saja agar gampang udah terbuka kita hanya tinggal ketik saja ya saya pakai website misalkan jilajab.com Oke sudah terbuka saya seri website-nya ini kita tinggal tunggu proses loading-nya proses terbuka website-nya kita coba ya bentar lagi sip ya jadi teman-teman misalkan ada tugas nih mumpung sekolahnya pada dirumah ya tugasnya disuruh menyalin artikel ataupun yang lainnya dari browser ataupun dari website nah silahkan untuk begini saja secara gampangnya ya nah ini website nya sudah terbuka saya buka jilatapsco.com kemudian kita cari artikel yang kita inginkan kira-kira mau artikel apa nah ini saja saya pakai artikel yang kursi roda aksi unit ramukah bedulis kedua kita buka beritanya nah teman-teman nanti bisa terserah artikelnya ya bisa tentang kejahatan, berita dan lain sebagainya oke nah ini sudah terbuka kemudian bagaimana cara kita menyalinnya ataupun mengkopi artikel ataupun tulisan ini caranya yaitu dengan kita menekan agak lama seperti biasa ya tekan lama pada bagian tulisan yang akan kita salin nah kalau sudah terbuka seperti ini kita hanya tinggal tarik saja titik biru ini nah ini artinya kita lagi ngeblok kita lagi blok kita blok sampai sini saja ya sampai tersebut nah kalau sudah selesai ataupun dikira terasa sudah cukup untuk artikel yang kita bagikan sekarang teman-teman hanya tinggal klik ataupun tekan salin ya ada salin ada bagikan ada pilih semua kita pilih salin saja nah ini otomatis teks ataupun tulisannya ini sudah kita copy ataupun sudah kita salin kemudian selanjutnya kita hanya tinggal pergi ke sosial kita misalkan saya pilih ke WA saya kirim ke grup misalkan saya pilih CS group nah ini kita buka grupnya kemudian kita ketik pesan dan tahan yang lama ya tahan lama kalau sudah muncul tinggal di tekan tempel bisa tempel bisa password ya nah oke kalau sudah tinggal kirim saja nah itu dia tutorial bagaimana cara meng copy ataupun menyalin text ataupun tulisan dari browser ataupun dari website menggunakan HP Android ya sangat gampang sekali caranya saya rasa bisa semuanya ya jadi itu dulu tutorial hari ini di channel kita skod dokumentari terima kasih telah menonton jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dulu ya jangan lupa tombol lonceng sama like nya juga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.